Hai jelek, bukan lu cuy, Balmon, Balmon Baik lagi sama gue si ganteng ini Dan kayak yang lu liat di judul hari ini gue mau bacot soal si jelek dan si ganteng ini Yang kayak lu tau juga, dua hero ini nih, lagi jadi jangler idaman banget belakangan ini cuy Sebenernya gak juga sih, si botak masih paling idaman cuy buat jangler sekarang Tapi gue gak mau bahas si botak dulu, kita ban aja dulu si palkon ini Gue mau bahasnya dua hero ini nih Dua hero yang mukanya beda banget Tapi sebenernya kalo lu ngerasa, dua hero ini mirip-mirip cuy Yang ini mirip gue, yang ini mirip Mirip Balmon lah, masa mirip lo Maksudnya, mirip emang dua hero ini emang walaupun mukanya beda jauh dan cara mainnya juga beda Tapi mirip cuy Apanya yang mirip? Sabar, kita bahas dulu atu-atu nih Lu pilih yang mana dulu? Amon atau Balmon dulu nih? Balmon dulu bang, soalnya Balmon mirip gue Oke cuy, karena lu maunya Balmon dulu sesuai requestan lu Balmon dulu nih kita bahas Nah, Balmon ini nih yang kayak lu tau Sekarang dia ini lagi hot-hot banget dipik buat di jungle ya kan Udah jarang banget lah orang main dia di XP lane Cuma walaupun di XP juga sebenernya ini hero tetep serem ya Tapi emang sekarang dia lagi rame banget buat di jungle cuy Cocok banget lah, emang muka dia mirip jungle juga kan Ya kayak lu tau juga lah, Balmon jungler ini emang salah satu hero yang buat mutan tuh cepet banget cuy Modal muter-muter doang, jungle-jungle gampang banget dirontokin Ini hero juga kuat banget buat rusu-rusu jungle musuh di awal-awal Karena dia modal level 2 doang udah serem banget cuy Damage sakit, tebel, jelek, kurang apa lagi coba Semua orang udah pada tau lah, Balmon ini emang di early game tuh serem banget Terus mainnya juga gampang ya kan Tinggal skill 1, pepetin musuhnya, skill 2 muter-muter bacok pake ulti Ya, emang gampang heronya cuy Jadi yaudah kayaknya gak usah banyak dibahas ya soal hero ini Ini hero emang gitu-gitu doang gitu Bapak lo yang suka mainan burung depan rumah itu lo kasih main Balmon segame juga jago cuy Jadi yaudah lah, orang-orang juga udah tau kan cara main hero ini kayak gimana Lo yang nonton video ini gue anggap lo tau semua lah Yang mau gue jelasin lebih disini adalah Ultinya cuy Ultinya yang bikin hero ini tuh jadi jungler idaman Ultinya ini kayak yang lo tau, damage-nya sakit banget kan Makin dikit darah musuh, damage-nya makin sakit Dan ini true damage Dan itu gak cuma ke hero doang sakitnya Ke jungle, ke turtle, ke lord juga sama Jadi kalo turtle udah sekarat, terus lo dapet posisi Turtle-nya tinggal sebar 2 bar, asal lo ada ulti ama retrik 99,9% turtle-nya harusnya lo dapet cuy 0,01%-nya ya antara lo kena stun, lo nge-lag, atau HP lo nge-prem ya kan Jadi kalo temen lo pake Balmon, terus dia gak di-stun, dia ada ulti, ada retrik HP-nya iPhone 14 Tapi tetep gak dapet turtle-nya Gak usah ditemenin Karena emang gimana ya Hero ini emang didesain buat turtle, buat lord tuh ultinya cakep banget cuy Kayak gue, terus orang-orang juga udah sering bilang lah Hero ini tuh punya 2 retri cuy Yang satu retri biasa, yang satu ulti lo Terus dua-duanya lo pencet bareng kan Ya kali lo gak dapet ya kan Lo kalo misalkan lawan Balmon Jaller juga lo mesti males kan cuy Kontes turtle, kontes lord lawan dia Emang rada-rada curang nih hero sih cuy Dan kalo emang lo masih bingung ulti retri-nya itu bagusnya pas daerah lord seberapa Biar fix mati dapet lordnya dan anti indomaret Sebenernya itu tergantung Balmon lo nya cuy Tergantung lo buildnya kayak gimana juga gitu Kalo Balmon lo build damage ya jelas-jelas Damage ultinya bakal lebih sakit dibanding Balmon full tank ya kan Cuma kalo gue gampangnya Kalo gue biasanya, kalo udah late game Dengan kondisi retri lo damage-nya udah maksimal 2580 kayak gini Mau item lo full tank kek, full damage kek Lo kalo pengen ulti retri, lordnya dapet Patokannya kalo darahnya udah 5000-an cuy Darah lord udah 5000-an lo ulti retri Mati lordnya Kenapa bisa patokannya goceng? Karena pertama damage retri lo kan 2580 tuh Kedua damage ulti lo kalo ke non hero itu bisa sampe 2500 Jadi kalo lo tambah 2580 plus 2500 Goceng Yaudah patokannya goceng cuy Itu paling minimal ya Itu bisa lebih tuh goceng-gocengan di atas dikit lah Tapi biasanya di endgame kan lo gak mesti bener-bener bisa pasin goceng tuh darahnya Jadi ya lo tetep kudu pake feeling sih mau gimana juga Harus sering main hero ini juga sih cuy Lo mainin terus sampe lo mirip dia baru tuh retri lo anti indomarut Tapi ya gitu dah Makanya kenapa dibilang jungler idaman ya karena itu bray Objektif turtle sama lordnya tuh selalu dapet gitu Kayak gak jarang juga kan nih hero di MPLD sering di ban Ya karena itu Ultinya itu cuy Udah gitu ultinya kan cooldownnya juga cepet ya Jadi selain buat ambil lord turtle gampang Ambil jungle musuh juga gampang Lo gak usah sayang-sayang sama ulti Lo ngapain sayang ulti Ulti gak dibawa mati Anjay Jadi pake aja ulti lo cooldowner di game aja cuma 24 detik ya kan Apalagi late game Berasaan detik doang Udah gitu ultinya kan damage-nya true damage tuh Jadi walaupun musuh sebadak apapun Ada shield-shield putih sebucat apapun Pake WON pun Kalo sekarat dan lo bacok ya Tetep hilang musuh lo Maka sebenernya ini hero kalo emang pengen di nerf ya Yang antara damage ultinya dikecilin Atau cooldown ultinya ditambahin sih cuy Kalo pengen di nerf Tapi gua denger-denger di update-an hari ini sih Ini hero gak di nerf sih cuy Jadi hero ini Masih sabi banget buat dipake kaum-kaum slow hand kayak kalian Perfect nih hero Udah farming cepet Tebel Damage cakit Secure turtle gampang Lord gampang Kurang apalagi cuy Kurang ganteng doang Emang gembel sih jelek Mau gimana lagi cuy ini hero Tapi Yaudah lah gak apa-apa kalah fisik Yang penting kalo ngelort gak pernah panik Andai Dan seriusan menurut gue ya Jungler tersantai buat dimainin ya Balmon cuy Kalo misalkan lo lagi banyak-banyak pikiran Lagi overthink kayak Kok gue ditolak cewek terus ya Kok gue gak dapet-dapet kerja ya Kok waktu gue di rumah marah-marah mulu ya Kok gue di umur segini masih gini-gini aja ya Itu tuh overthink-overthink kayak gitu Paling enak sambil main Balmon cuy Soalnya segaguna-gagunanya lo main Balmon Sebego-begonya lo main Balmon Asalkan lo selalu dapet turtle Dapet lord temen lo oke-oke baik cuy Jadi emang ini hero telah menolong banyak orang sih Jadi ya Itu Sedikit bacotan soal Balmon Sekarang kita gantian kekembarannya nih Ammon Hero yang sering dipake lord hike di MPL Assassin ganteng yang keliatannya susah Padahal gampang banget maennya Cuma tap-tap doang Gak perlu kombo-kombo ribet Skill-skilnya kayak lo main FF Auto aim Gak perlu diarahin Auto lock Modal ulti langsung mati Iya kan Tapi balik lagi Balik lagi ke awal nih Ke inti video ini Kenapa hero ini bisa mirip Balmon Padahal jelas-jelas beda banget Secara muka udah jelas beda Secara farming juga beda jauh Ini hero ngebuff aja lama Pake skill 1 Serepet-serepet Basic attack juga lama Jadi water league game Boroboro mau rusuh Lo yang dirusuh cuy Adanya kayak gini Jadi Iya sebenernya beda banget sih Sama Balmon Terus yang bikin mirip apaan Yang bikin doi mirip Sama Balmon adalah Bisa liat Nah Ini nih Udah ngerti dong lu sekarang Oh masih gak ngerti Lu masih epic Dan sering dikatain Epical glory mana ngerti Epical glory mana paham Gue sering liat tuh di tiktok tuh Epical glory mana paham Epical glory mana ngerti Iya kalo gak ngerti Kasih tau Ini nih gue kasih liat nih Yang jelas yang Kenapa dia mirip Balmon Nah Udah ngerti dong Masa lu lupa ada yang suka Ngatain pro player gak ngerti Ini cuy Ultinya cuy Lu liat tuh Mirip sama Balmon Gue gak pake retri malah Damagen sakit banget Mirip sama retri juga ya kan Jadi nih hero juga hitungannya Kayak Balmon Punya 2 retri Satu retri biasa Satunya pake ulti Otomatis buat dapetin turtle Dapetin lord Ya sama kayak Balmon cuy Sama-sama enak Tapi kan ultinya cooldownnya lama tuh Gak kayak Balmon Betul Ultinya emang lama 40an detik tuh gue pake tuh Ini emang keliatan lama Tapi kalo lu manfaatin pasif lu Kalo lu abis pake skill lu sering basic attack Ntar cooldown ultinya ngurang-urang sendiri tuh Ngalanya tuh Gue pake skill terus gue pukul-pukul Cooldown semua skill gue ngurang-urang tuh Tipis-tipis Jadi sebenernya walaupun keliatan cooldownnya lama Tapi kalo lu sering pake pasif lu gak berasa cuy itu cooldown Terus biasanya orang-orang kalo pake Amon tuh kan Sukanya pake ultinya pas musuh sekarat ya cuy Kayak Ya gue juga sering sih kayak gitu Emang paling enak pas sekarat gitu kan Kayak lu selepet-selepet dulu pake skill 1, skill 2 Ntar pas sekarat baru lu suntik Gitu kan Ya emang paling enak ultinya buat nyamba sih Tapi Tapi nih Kadang Ada kondisi dimana lu pake ultinya jangan pas karat doang gitu Kadang ada kondisi kayak gini nih Disini gue ngendok Ada Selena lewat nih Ini emang gak usah pake ulti skill 1, skill 2 kayak mati cuy Nah disini nih Disini lu bisa liat ada Granger masih seger Langsung gue ulti Nah Sakit banget kan Kenapa bisa sakit? Karena stack gue Shard gue Udah 12 cuy Ya ini masih dikit sih hitungannya Cuma daripada stacknya turun karena kelamaan gak gue keluarin Yaudah keluarin aja langsung cuy Daripada nunggu musuhnya sekarat Kelamaan ya Ngapain nunggu sekarat kalo lu ulti langsung mati Gitu kadang Kadang ada kondisi dimana Kayak gak selamanya lu ulti pas darah musuh udah sekarat gitu Lu bisa langsung ulti kalo misalkan stack lu udah banyak cuy Baik lagi jangan sayang-sayang sama ulti lu Ngapain? Jadi ya gitu dah Bener-bener mirip balpon cuy Ultinya mirip Demeja sakit Secure turtle Secure lord gampang Main heronya juga gampang Ganteng lagi kayak gue Lu slow hand Gak bisa main link Gak bisa main funny Gak bisa main lancetot Tapi pengen main hero yang cakep Dan bisa lu pamerin ke temen-temen Atau pacar virtual lu Amon cuy Hero ganteng ya kan Ya maksudnya lu Di relive udah gak ganteng Jarang mandi Muka gak diurus Banyak daki Bau keringet Sempak 5 hari Gak diganti-ganti Ya kali di amel pake hero yang gitu juga Hehehe Jadi intinya Balmon dan Amon nih emang mirip-mirip Dan jangler-jangler yang dibutuhin buat sekarang ya Yang kalo bisa retri-nya gak Indomaret kan Ya dua ini udah paling enak buat lu yang retri-nya gak pernah dipencet itu Jadi Yaudah Itulah Kisah si ganteng dan si jelek ini Dan Oh iya sorry ya Kalo misalkan di video ini Gue banyak ngomong jelek lah Gak ganteng lah Jelek lah Itu Semuanya bukan bermaksud Buat nyata-nyatain lu Bukan ya Bukan buat nyindir lu juga Bukan ya kali Subscribe berumah Ganteng-ganteng cuy Cuma kalo lu emang kesindir ya Berarti lu emang Hehehe